Suku Yali merupakan salah satu suku di Papua, yaitu berada dalam wilayah Kabupaten Yahukimo bersama suku lainnya. Melansir dari banyak sumber, suku Yali hidup dalam kampung-kampung kecil yang menyebar di daerah Baliem. Suku ini kemudian terbagi lagi berdasarkan budayanya masing-masing. Ada yang bernama Yalimek, ada juga yang bernama Yalimu. Hal ini terjadi karena dulunya beberapa orang suku Yali pergi dari desa mereka dan turun ke lembah. Mereka menetap di sana dan membuat kampung lain, hingga kemudian terciptalah penggolongan baru suku Yali. Pada umumnya, kebudayaan suku Yali hampir mirip dengan suku-suku lain di Papua. Mengutip dari berbagai sumber, salah satunya, Arsip Jubi.id, suku Yali telah lama hidup sejak 2000 tahun silam di atas tanah adatnya, secara bebas dan damai dari sejak Tuhan menempatkan nenek moyangnya. Suku tersebut memiliki agama suku Yali, dan menganut faham sosialis dengan penuh kasih yang murni di antara sesama umat manusia. Matahari terbit sangat indah, oleh karena itu siapapun tidak boleh mengotorinya. Dalam peradaban suku Yali, tidak memiliki musuh dari suku lain di Papua, yang terutama suku-suku di pegunungan tengah Papua Barat. Wilayah tanah adat suku Yali tidak mengenal maling, dan segala kekayaan dikuasai dengan bebas. Juga wilayah tanah adat orang Yali tidak mengenal yang namanya kekerasan. Wilayah tanah adat Yali secara umum adalah wilayah tanah damai. Pakaian tradisional suku Yali adalah paduan antara koteka dan lingkaran rotan yang dililitkan ke badan. Bahan koteka suku Yali adalah buah labu panjang yang dikosongkan isinya kemudian dikeringkan dengan dijemur di atas perapian. Namun, koteka khas kaum pria suku Yali di Kabupaten Yalimo, Papua terancam punah, seiring makin banyaknya anggota suku yang menggunakan pakaian modern. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!